halo sobatani apa kabar bagaimana kabar kebun kalian oke hari ini saya akan membagikan sedikit tips mengenai saluran atau drenase atau parit yang ada di kebun kakao jadi bagaimana tips membuat saluran air atau drenase di kebun kakao nah sebelum saya membahas lebih lanjut saluran ini sebenarnya berfungsi untuk membuang air atau agar air surut lebih cepat nah untuk darah yang rawan air seperti kebun saya ini itu sangat diperlukan adanya drenase karena memang saya sudah memperhatikan dari tanaman yang ada di kebun saya bahwa tanaman yang memiliki drenase yang baik itu pertumbuhannya cukup baik seperti yang sobat tani bisa lihat disini ini kakao saya yang berumur sekitar 2 tahun 3 bulan oke langsung saja pembuatan saluran di lahan atau kebun kakao itu bergantung dari kebutuhan misalnya kalau raman air seperti kebun saya bisa menggunakan setiap dua tanaman namun jika tidak rendah seperti kebun ini bisa setiap beberapa tanaman sesekan dengan kebutuhan eh eh saya sambil berjalan ya sambil kita melihat-lihat nah disini saya membuat saluran di setiap dua tanaman di sebat lihat itu ada saluran sebelah sana kemudian saluran kecil sebelah sana ini belum dibersihkan ya nah ini saya membuat dua saluran di setiap dua tanaman ini bertujuan yang pertama itu kenapa setiap dua tanaman karena jalur yang di tengah nanti akan kita gunakan sebagai jalur panen atau jalur pemeraan atau bisa juga disebut sebagai jalur pikul nah yang kedua karena saya berniat menanam lada di selah-selah kakao jadi memang di tengah-tengah ini nanti kita akan tanami lada lada sambung ya di sambung lada nah dari pengalaman yang saya lakukan itu yang pertama untuk membuat saluran itu usahakan jangan jangan salurannya jangan berbentuk U uh seperti ini kenapa karena seperti sobat lihat disini ini adalah saluran yang dibuat oleh pemborong ini saya berikan pemborong untuk membuat saluran ini secara manual memang jadi mereka disini membuat saluran berbentuk U jadi usahakan jangan buat ketika sobekat saluran seperti ini sobat bisa lihat sendiri barang seperti ini itu gampang longsor pinggirnya seperti ini sobat lihat jadi dia akan mudah longsor sehingga nanti pun salurannya malah akan tertutup setelah beberapa tahun karena longsor terkena hujan yang kedua ini sobat yang kedua usahakan tanah yang diambil dari saluran ini jangan ditumpuk di pinggir disini tapi dikumpulkan di batang kakao atau di bawah sedikit ke tengah karena jika dikumpul di tengah disini ini justru akan menghambat air yang ada disini untuk turun ke bawah saluran jadi usahakan untuk dirapikan atau dikumpulkan di batang kakao jika rawan air malah lebih bagus dibuat seperti ini dibuat gundukan di batang kakao nah ini memang saya agak terlambat melakukan ini jadi ini bisa jadikan pengalaman untuk sobat tani yang ingin membuat saluran di kebunnya ini sobat lihat saya sedang merapikan gundukan yang ada di pinggiran dan sobat bisa lihat sendiri ini bentuknya U jadi salurannya longsor ketika ada hujan kita lihat kesana ya jadi untuk membuat saluran di kebun atau drenase kebun nah ini juga saluran yang berbentuk U dan sudah sobat bisa lihat banyak yang longsor tanahnya longsor ini juga sudah saya rapikan nah saluran di kebun itu usahakan dibuat dalam bentuk setengah V seperti sebalik disini jadi di pinggirannya itu dibuat berbentuk V jadi agak miring begini kemudian begini miring sekali lagi nah dengan begini otomatis saluran tidak akan cepat longsor ketika ada hujan dan ini juga akan lebih kokoh dibuat seperti ini kita lihat saluran yang sebelah sana ya nah ini juga dibuat dalam bentuk V bukan V secara sebenarnya begini ya tapi ada juga bidang datarnya jadi pertama sobat tani bisa satu baris dengan menggunakan skop kemudian di pinggirnya diambil seperti ini jadi otomatis salurannya kokoh sebelah ini tidak ada yang longsor sama sekali dan tentunya jangan lupa salurannya selalu dibersihkan ya biar salurannya lancar ini jagung saya ini diserang tikus ini sobat tani nah ini juga salah satu saluran yang dibuat dalam bentuk V sobat bisa lihat sendiri tidak ada pinggirannya yang longsor nah ini saya buat setiap dua tanaman oke sekiranya sekian sobat semoga tips ini bermanfaat dan jangan lupa dirawat kebunnya karena tentunya perawatan yang baik bukan memberikan hasil yang setara dengan sesuatu yang dilakukan oke sekian dulu selamat mencoba dan selamat bekerja sampai jumpa di video selanjutnya selamat mencoba